Siapa nih yang masih buat subtitle video manual dengan cara tulis satu-satu? Udah ketinggalan jaman sobat Kini semua bisa coba serba muda dengan teknologi online satu ini Selamat datang di channel tutorial Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat subtitle otomatis Yang anti ripet dan buat videomu semakin keren dengan fitur AI yang dapat digunakan secara gratis tanpa watermark lho CapCut menjadi aplikasi editing video yang lagi rame sekarang Karena fiturnya bisa digunakan untuk edit video secara gratis, lengkap dan tidak ada watermark Akhirnya CapCut versi online ini membuat kita jadi tidak perlu repot lagi untuk install aplikasinya di perangkat kita Kalian tinggal buka aja website-nya di capcut.com Selanjutnya kalian bisa langsung edit video disini Disini udah lengkap banget fiturnya Mulai dari buat subtitle otomatis, tempera tulisan, musik dan masih banyak lagi Semua lengkap di CapCut online Yang paling penting semua bisa digunakan secara gratis Nah kita akan coba untuk menfaatkan beberapa fitur AI paling menarik bagi saya di CapCut yang patut juga untuk teman-teman ketahui Fitur tersebut adalah buat keterangan otomatis Jadi kalau kalian mau buat subtitle dalam bentuk sebuah video Kalian tidak perlu lagi menambahkan subtitle secara manual atau ketik satu per satu Yuk langsung aja kita ke tutorialnya ya Nah pertama-tama kalian perlu siapkan dulu video yang mau kalian edit Atau video yang mau kalian tambahkan subtitle otomatisnya Setelah itu kita langsung aja buka web browser di perangkat PC atau laptop kita Tuliskan kata kunci CapCut online Lalu kita enter atau search cari ya Nah di bagian pencarian kalian langsung aja perhatikan di bagian paling atas Biasanya akan muncul website www.capcut.com Ini kalian tinggal klik ya Kemudian kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran Jika kalian belum pernah membuka website CapCut online sebelumnya di perangkat kalian Kalian bisa daftar secara gratis ya Langsung aja klik bagian masuk disini Lalu kalian akan bisa mendaftar atau masuk menggunakan akun google TikTok, Facebook, atau CapCut mobile Nah sebagai contoh disini saya akan langsung menghubungkan akun TikTok saya dengan CapCut ya Kita klik yang bagian lanjutkan dengan TikTok Secara otomatis akun TikTok saya akan langsung terhubung dengan CapCut web Nah kita geser ke bagian bawah lalu klik yang bagian authorize Jika sudah demikian nanti secara otomatis kita akan langsung diarahkan ke bagian beranda CapCut online nya ya Setelah masuk ke beranda CapCut online silahkan aja kita langsung edit video untuk tambahkan subtitle otomatisnya Caranya adalah kalian bisa perhatikan disini ada tombol untuk buat baru ya Atau ada juga buat video baru terserah kalian mau klik yang mana Kalian tinggal arahkan aja kursornya ini ke bagian tombol buat baru Kemudian pilih canvas atau resolusi untuk videonya Nah misalnya di video saya ukurannya adalah 16 banding 9 ya Untuk Youtube kita tinggal klik aja bagian 16 banding 9 disini Nah nanti kita akan diarahkan ke bagian pengeditan di CapCut online nya Tampilannya adalah seperti ini Untuk masukkan video yang mau kita tambahkan subtitle otomatisnya Langsung aja klik tanda tambah disini untuk unggah video ya Kita klik Lalu cari di penyimpanan kita Klik videonya Lalu klik open Tunggu sampai videonya berhasil dimasukkan ke CapCut sini ya Nah untuk buat subtitle otomatis Langsung aja kalian lihat disini ada menu yang namanya keterangan ya Keterangan klik aja disini Lalu disini ada buat keterangan Karena kita mau buat keterangan otomatis atau subtitle otomatis Kita pilih aja yang keterangan otomatis Klik Lalu kalian disuruh pilih nih bahasa apa yang digunakan di video kalian ya Biar nanti subtitle nya itu otomatis menggunakan bahasa yang digunakan di video kalian Dan di video saya ini menggunakan bahasa Indonesia Jadi saya pilih bahasa Indonesia Atau untuk pilih bahasa lain Kalian bisa klik tanda panah disamping sini Ada banyak sekali bahasa yang bisa kalian pilih ya Yang disesuaikan dengan video kalian Kalau udah kita klik yang di bagian buat Untuk mulai memproses pembuatan subtitle otomatisnya Klik aja Nah nanti secara otomatis ini langsung diproses ya Dan kalian tenang aja Ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat subtitle otomatis Itu sangat cepat Kalian lihat aja nih Ini udah selesai loh dibuat subtitle otomatisnya Dari awal video sampai akhir video Dan ini kata-katanya akurat sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam video ya Jadi memang fitur subtitle otomatis ini biasanya jarang banget Ada yang keliru selama pengucapan kalian dalam video itu jelas atau tidak samar-samar Maka fitur AI ini memang sangat canggih dan akan berfungsi dengan sangat baik Nah kita langsung lihat aja gimana subtitlenya Kalau kalian play videonya Nanti akan muncul subtitle otomatisnya di bagian bawah video nih Udah muncul ya Kalian tinggal klik aja Bagian subtitle otomatisnya gini Lalu di bagian samping kanan nih ada berbagai gaya yang bisa kalian ubah ya Misalnya kita gunakan yang ini Klik aja gayanya yang mau kalian gunakan Ini juga bisa kalian kecilkan seperti ini Lalu kalian tempatkan Lokasinya dimana terserah kalian Nah kalau kalian mau simpan video ini yang sudah ada subtitle otomatisnya Tinggal klik aja bagian export di atas sini Nanti kalian bisa langsung upload ke media sosial yang ada disini Atau unduh untuk simpan di perangkat kalian Seperti itu Fitur yang paling banyak dibutuhkan lagi adalah Menghapus background secara otomatis Jadi dalam video atau gambar untuk ubah background kalian Gak perlu lagi pakai green screen dan segala macamnya Kalian bisa langsung merekam video dengan background apapun Itu semua bisa dihapus menggunakan fitur AI di CapCut Online Gimana caranya? Yuk langsung aja simak Kalian langsung aja buka ya Seperti ini ya di beranda CapCut Online nya Lalu kalian lihat disini ada fitur yang namanya alat ajaib Kalian klik disitu Nanti akan muncul berbagai macam fitur atau teknologi canggih yang bisa kalian gunakan Untuk edit video dan foto ya Nah untuk hapus latar belakang video maupun foto Kalian langsung aja pilih disini Hapus latar belakang ya Kalian klik fiturnya Nanti tampilannya adalah seperti ini ya Disini kita bisa unggah untuk foto maupun video Yang mau kalian hapus latar belakangnya atau backgroundnya Kita klik unggah Lalu akan diarahkan ke bagian penyimpanan di perangkat kita Langsung aja misalnya saya pilih foto saya yang ini Lalu klik open Nah nanti secara otomatis ini lagi diproses ya Untuk penghapusan latar belakang atau backgroundnya Nah ini waktunya untuk penghapusannya itu gak lama ya Hanya beberapa detik Kalian bisa perhatikan ini penghapusan latar belakangnya Ya bagus sekali ya Bagus sekali Dan juga di bagian latar belakangnya ini bisa kalian ganti Ganti mau pakai background apa Tadi kalau kalian perhatikan di foto saya sebelumnya Itu tidak pakai green screen ya Tidak pakai green screen Tapi dia bisa menghapus latar belakang secara sempurna seperti ini Kalau kalian mau ganti latar belakangnya tinggal klik di bagian pojok kanan disini Ada bagian untuk latar belakang Kita bisa pilih untuk ganti menggunakan warna-warna tertentu seperti ini Misalnya warna merah kah hijau kah Warna merah seperti ini juga bisa Atau kalau kalian mau backgroundnya itu dari gambar lain bisa klik yang bagian gambar disini Lalu unggah ya Unggah disini nanti masuk ke bagian penyimpanan di perangkat kita Untuk masukkan foto untuk background disini ya Seperti itu Gimana sobat? Simple dan gampang banget kan caranya? Langsung aja kalian praktekkan dan buktikan sendiri Jangan salahkan saya kalau nanti kalian akan ketagihan ngedit disini Dengan web ini kalian tidak perlu skill yang terampil untuk buat video yang keren dan profesional Tidak perlu spek laptop atau komputer mahal Apalagi disini bisa digunakan secara cuma-cuma Jika kalian ingin menggunakan CapCut online Kalian juga bisa cek link di deskripsi ya Terima kasih sudah simak video ini Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye